Demam akik yang melanda seluruh penjuru Nusantara akan bisa dirasakan juga oleh para kepala negara dan pemerintahan, peserta konferensi Asia Afrika ke-60. Batu akik asli Indonesia nantinya akan menjadi suvenir yang akan diberikan kepada seluruh delegasi KAA. Demam batu akik di Indonesia nantinya dapat dirasakan pada saat perayaan konferensi Asia Afrika ke-60 minggu depan. Para delegasi yang datang nantinya akan diberikan batu akik dan untuk khusus ibu negara dan juga delegasi wanita akan mendapatkan liontin pancawarna khas kota Garut. Pilihan jatuh pada batu akik endong yang dikenal sebagai batu pancawarna asli Garut. Batu yang terbentuk selama 25 juta tahun dan mengandung berbagai bahan seperti fosil kayu, nikel dan tembaga ini memiliki tekstur dan motif yang unik. Batu cantik ini akan menjadi buah tangan para ibu negara dalam rupa liontin berikak perak. 60 kg batu pancawarna bernilai lebih dari 1 miliar rupiah ini dipilih karena memiliki filosofi yang sejalan dengan KAA. Menurut kami batu dari Garut ini, khususnya batu pancawarna Garut ada relevansinya dengan awal terbentuknya konferensi Asia Afrika. Yaitu yang pertama itu adalah konferensi panca negara ya dimana hanya diikuti oleh 5 negara yang hadir. Yang keduanya ini ada kaitannya juga dengan Pancasila Bineka Tunggal Ika. Hebatnya, total 109 buah liontin pancawarna seharga 8 juta rupiah per buah ini disumbangkan secara cuma-cuma kepada pemerintah kota Bandung untuk penyelenggaraan KAA. Liontin ini nantinya akan diberikan berdampingan dengan cincin batu raja berwarna biru royal untuk para kepala negara yang hadir. Mumtazah, Anindita Pradana, Garut, Jawa Barat